lingkungan Yogyakarta yang sedemikian hiruk-pikuknya kemudian erat dengan diskusi-diskusi warung kopi kemudian erat dengan obrolan-obrolan akademisi nah ini ternyata ketika saya sampai disini ini sangat berbeda dengan ekspetasi saya ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diperkenalkan saya Ardi Mualim asal dari Lampung Tengah Provinsi Lampung kecamatan seperti Surabaya desa saya namanya Sri Mulya Jaya sama seperti desa Yajar desa yang berada di ujung kabupaten walaupun memang namanya kabupaten Lampung Tengah tapi desa saya berada di paling ujungnya seperti itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah saya kurang lebih 49 hari 50 hari kurang 1 hari ini setelah saya tinggal di desa menjajar yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama terkait dengan potensi kata salah seorang kepala desa juga kepala desa Bangun Harjo itu di Yogyakarta beliau pernah berkata bahwa desanya itu tidak memiliki bentang alam tetapi memiliki bentang sosial yang bagus dan di desa Yajar ini saya temui apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi kepala desa Bangun Harjo itu bahwa kedua bentang itu dimiliki ilwah desa Yajar desa Yajar memiliki bentang alam dan bentang sosial yang oke sekali yang pertama bentang alam potensi yang ada di desa Yajar terkait dengan bentang alam karena desa ini berada di ujung dari kecamatan Gandusari dikelilingi oleh bukit-bukit yang indah kemudian suasananya juga suasana yang asri kemudian pemandangannya juga sangat bagus terutama jika teman-teman ingin melihat salah satunya teman-teman coba berkunjung di wilayah atau di sebuah tempat yaitu di Taman Jargum Jargum Regah teman-teman bisa lihat baik sunrise maupun sunset itu pemandangannya sangat indah kemudian sebuah tempat lagi yang juga menurut saya juga unik yaitu di umpulan karang disana suasananya hutan terdapat beberapa pohon-pohon besar luar yang juga unik walaupun tidak tertata dengan rapi namun itu sangat unik gitu ya karena pemandangannya pemandangan hutan yang asri kemudian rindang lebat sangat nyaman lah jika teman-teman ingin camping atau bersuah foto disana juga menurut saya instagramable kemudian potensi yang kedua yang dimiliki oleh desa jajar yaitu tentang bentang sosial setelah beberapa hari saya tinggal di desa jajar kemudian mengamati analisa bahwa desa jajar ini memiliki bentang sosial yang cukup bagus bagaimana warga masyarakat selalu menjaga keterlibatan dan kerukunan bagaimana warga masyarakat desa jajar ini memiliki satu visi dan misi keinginan yang sama yaitu ingin desanya sejahtera ekonominya bagus kemudian dikenal oleh banyak orang ini merupakan sebuah potensi yang mungkin desa-desa lain belum memilikinya yaitu kesamaan visi dan misi baik dari warga masyarakatnya maupun dari perangkat desanya nah ini hal kedua yang ingin saya sampaikan yaitu tentang Te Dorong Te Dorong untuk menjadikan desa jajar ini menjadi desa wisata desa yang sejahtera yaitu yang pertama dari perangkat desanya saya mulai dari kepala desanya kepala desa jajar sangat berbeda dengan kepala desa yang lain kepala desa jajar memiliki keinginan yang tinggi jiwa untuk mengabdi atau mengembangkan desa ini sangat tinggi kemudian dari perangkat desa Te Dorong yang kedua ini juga menurut saya cukup bagus dan sangat menarik ya yaitu perangkat desa juga selaras visi dan misinya dengan kepala desa dan ini yang paling penting yang mungkin ketika desa-desa lain tidak apa ya mungkin desa-desa lain memiliki perangkat dan kepala desa yang ingin memajukan dan menjahterakan desanya namun tidak didorong dengan warga masyarakatnya nah ini di desa jajar tanpa berbeda warga masyarakatnya ternyata memiliki keinginan yang sama visi dan misi yang sama dengan kepala desa dan perangkat desanya ini merupakan sebuah potensi yang sangat bagus dan menjadi daya dorong agar mengembangkan desa yang unggul dan desa yang sejahtera kemudian daya dorong yang ketiga adalah terkait dengan kelompok-kelompok yang ada di desa misalnya di desa ini sudah dibentuk namanya pok darwis kelompok sadar wisata dengan bentang alam yang tadi ini mulai diskusi-diskusi pok darwis ini mungkin mulai mengarah ke bentang alam yang dimiliki oleh desa jajar sehingganya nanti desa jajar dapat menjadi desa wisata yang bentang alam dan bentang sosialnya oke kemudian ada juga kelompok-kelompok yang turut membantu menjadi daya dorong agar terciptanya desa wisata dan desa yang sejahtera kemudian desa yang apa ya mungkin sangat menarik untuk dikunjungi yaitu terkait dengan kelompok keagamaan karena di desa ini sangat erat atau kental dengan kelompok-kelompok keagamaan di desa ini banyak sekali yang berorganisasi dengan Nahdlatul Ulama nah ternyata baik ketua dan fiziah maupun syuryah Nahdlatul Ulama juga mendorong dan memiliki visi dan misi yang sama dengan warga desa dengan perangkat desa kemudian dengan kelompok-kelompok yang lain maka dari itu ini sangat bersinergi ini menjadi daya dorong yang menurut saya sangat bagus jika dikelola kemudian terstruktur dengan baik sehingganya nanti tercipta masyarakat yang sejahtera menjadikan desa ini menjadi desa wisata seperti yang diinginkan oleh warga masyarakat desa jajar semuanya nah ada juga ini saya sampaikan hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait dengan desa jajar yaitu mungkin sedikit kekurangan yang dimiliki oleh desa jajar yaitu yang pertama adalah kurangnya rasa kepercayaan diri warga desa dengan dengan adanya bentang alam bentang sosial didorong oleh pemerintah pemerintahan desa kemudian dengan kelompok-kelompok yang ada di desa ternyata menurut saya masih belum keluarga desa jajar masih kurang mungkin belum memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi karena rasa percaya diri menurut saya merupakan fondasi awal untuk mengembangkan sebuah desa untuk menjadikan sejahtera desa tersebut maka dari itu ini hal yang harus disadari kemudian disarikan solusi agar warga masyarakat memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena banyak dari warga masyarakat desa ini yang memiliki potensi-potensi yang tinggi baik di bidang kebudayaan dan keagamaan kemudian keterampilan dan lain sebagainya ini hal yang harus betul-betul disadari kemudian problem tadi harus segera dicarikan solusi agar desa ini dapat tumbuh lebih cepat kemudian sejahtera lebih cepat mungkin yang itu yang pertama sebuah problem kemudian problem yang kedua yaitu terkait dengan seperti umumnya desa-desa warga desa yang lain yaitu terjebak dalam kenyamanan di ketika sudah berada di sebuah kenyamanan pada sebuah titik maka sulit untuk berpindah ke titik yang lain nah ini yang yang harus segera di dapatkan solusinya yaitu harus berpindah ketika sudah seperti ini maka harus berpindah ke tempat yang lain berpindah kembali untuk agar bergerak baik mungkin ekonominya kemudian pertaniannya kemudian sosialnya itu harus bergerak menuju arah yang lebih baik jadi seperti kata Pempatah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin seperti itu kendala yang mungkin menurut saya perlu untuk warga masyarakat desa jajar sadari yaitu tentang tadi kepercayaan diri sadari itu memang harus didorong oleh pemerintah desa untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri bahwa desa jajar ini bukan lagi seharusnya bukan lagi menjadi desa yang tertinggal kita harus bergerak nah ini salah satu kendala lagi yang kita temui setelah kita analisa yaitu mungkin warga mungkin ini juga terjadi di desa-desa yang lain yaitu terlalu nyaman dengan keadaan atau kondisi yang ada maka hal tersebut harus segera di apa ya mungkin dikurangi agar sama-sama baik pemerintah desa kelompok-kelompok yang ada di desa maupun warga desa ini tidak nyaman dengan kondisi yang ada seperti ini tidak nyaman dalam artian harus ada desa harus berkembang desa harus lebih maju dan sejahtera maka dari itu ini yang harus didorong betul oleh seluruh elemen yang ada di desa belajar mungkin dua kekurangan tersebut bukanlah kekurangan yang sangat sulit dihilangkan tidak ini mungkin mudah untuk dihilangkan dengan proses maka dari itu saya yakin bahwa desa jajar ke depan akan lebih baik dan lebih maju ketika saya berada di sini saya banyak berdiskusi banyak ngobrol gitu ya dengan warga ternyata memang ada keinginan untuk ke arah lebih maju ini tertuang dalam sembuayannya yaitu gumbergah atau apa ya tangi tangi dari kondisi yang ada terus berproses menuju arah yang lebih baik itu mungkin sedikit yang kami sampaikan kemudian terkait dengan kesan saya pribadi ketika berada di sini yaitu ketika saya jauh dari Yogyakarta kemudian harus tinggal melaksanakan tugas kuliah di sebuah desa di kaupaten Terenggalek kaupaten yang tidak saya kira ketika itu saya berpikiran bahwa wah ini akan sangat sulit sekali karena lingkungan Yogyakarta yang sedemikian hirup-hirupnya kemudian erat dengan diskusi-diskusi warung kopi kemudian erat dengan obrolan-obrolan akademisi nah ini ternyata ketika saya sampai di sini ini sangat berbeda dengan ekspetasi saya ternyata di sini ruang-ruang diskusi ruang-ruang diskusi warung kopi obrolan-obrolan santai dengan masyarakat itu menurut saya setara dengan obrolan-obrolan akademisi ini merupakan hal yang unik dari desa ini yaitu warga masyarakat di desa ini memiliki menurut saya tingkat walaupun mungkin warga desa cenderung tingkat pendidikannya tidak sampai hingga perguruan tinggi namun saya rasa dengan pengalaman-pengalaman yang mereka punya menurut saya warga desa nyajar setara dengan dosen-dosen saya bahkan mungkin penyampaian-penyampaian dengan bahasa-bahasa yang sederhana itu dapat lebih mudah saya tangkap dan saya terima di sini saya mengafirmasi atau membenarkan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewan Toro bahwa setiap tempat adalah sekolah kemudian setiap orang adalah guru nah ini yang ketiga setiap buku adalah ilmu ini coba saya kombinasikan dengan pendapat saya yaitu setiap ruang itu adalah ilmu jadi apa yang saya temui di desa ini ternyata apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewan Toro itu ternyata benar adanya dan saya betul-betul merasakan apa yang di ungkapkan oleh Ki Hajar Dewan Toro itu di desa jajar ini maka dari itu seperti yang setelah lalu saya sebutkan tentang bentang alam tentang sosial kemudian tentang gedorong potensi dan lain sebagainya tentang warga desa itu semua apa ya mendorong saya bahwa disini memang betul-betul tempat kuliah yang nyata disini betul-betul tempat untuk kita mengembangkan apa ilmu-ilmu yang kita punya dari kampus untuk dituangkan di desa jajar ini karena desa jajar ini welcome atau terbuka bagi setiap ilmu yang ingin kita terapkan di desa jajar ini bagaimana tergantung bagaimana nanti kita mengelolanya kemudian menjadikan ilmu itu dapat diterima baik secara teknis maupun secara bahasanya itu dapat diterima oleh masyarakat mungkin itu sedikit yang saya sampaikan tentang berbagai potensi yang ada di desa jajar teman-teman juga tahu bahwa baik kepala desa kemudian ada orang-orang yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa orang-orang tersebut juga berada di desa jajar yang memiliki banyak potensi tersebut menurut saya mendorong desa ini untuk tumbuh lebih cepat mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih desa jajar disini saya dapat merasakan dan dapat menunjukkan setidaknya jati diri saya disini saya dapat banyak belajar dapat ilmu dapat pengalaman yang nyata dari desa ini terima kasih atas segala yang telah diberikan oleh desa jajar ini kepada saya dan semoga selama beberapa hari saya berada di desa ini dapat juga memberikan manfaat kepada desa jajar kepada warga masyarakat desa jajar umumnya kemudian terhadap orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal saya di yusun lumpang mungkin itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih